Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah praktik menggunakan bandycam ya Bapak-Ibu. Pertemuan sebelumnya kita mulai merekam dan tentunya filenya kita sudah siap ya. Karena pada pertemuan kali ini materi kita adalah mengedit video tersebut atau mengedit hasil rekaman tersebut. Jadi semisal bandycam kita hanya dapat merekam selama 10 menit. Mungkin ada dari Bapak-Ibu yang merekamnya atau kebutuhan presentasinya melebihi dari 10 menit kita akan sambung. Karena pada yang sebelumnya kan saya beritahu bahwa jika memang tidak cukup 10 menit bisa diulang-ulang terus sampai mencukupi kebutuhan dari Bapak-Ibu ketika presentasi. Nah pada kali ini kita akan menyambung potongan-potongan 10 menit-10 menit yang sudah kita buat kemarin. Misal kita membuat menghabiskan waktu sampai beberapa video, beberapa rekaman. Nah kita akan sambung pada kita sambung atau kita edit menggunakan Windows Movie Maker. Untuk fungsinya atau toolsnya mungkin sudah saya jelaskan secara singkat pada pertemuan kedua kemarin ketika perkenalan. Nah mungkin Bapak-Ibu sudah sedikit-sedikit mencoba menjajal-jajal. Nah kali ini kita akan langsung praktek saja. Oh iya, sebelum kita mulai, saya akan memberitahu bahwa jika Bapak-Ibu ingin mengedit atau menyambung video tersebut melalui aplikasi editing lain. Misal ketika Bapak-Ibu sudah mengikuti pelatihan editing video di HP, misal menggunakan Gain Master atau menggunakan aplikasi edit video di HP juga saya perbolehkan selama itu dapat menyambung atau memenuhi kebutuhan atau bisa mengedit dengan baik. Nah pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan menggunakan Windows Movie Maker yang sudah kita install sebelumnya. Kita lihat tampilannya seperti ini ya, sama seperti yang kemarin. Kita langsung masukkan saja video-video yang sudah kita rekam, hasil video screen recording kemarin. Kita langsung masukkan saja dengan menekan di tombol ini, menekan di bagian yang sini ini. Atau bisa juga melalui tombol ini, salah satu saja, bisa keduanya. Kita tekan saja, nah, lalu kita pilih video mana yang akan kita edit atau yang kita masukkan. Misal, saya sudah merekam beberapa hasil, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah dua file video yang akan saya contohkan untuk di edit. Kita langsung, keduanya saja kita masukkan, klik, kita block, atau kita pencet satu-satu menggunakan shift, atau kita block saja. Nah, lalu kita open. Nah, disini adalah parameter untuk proses Windows Movie Maker dalam memasukkan video kita pada aplikasi Windows Movie Maker. Jadi, disini adalah proses input, proses Windows Movie Maker sedang meng-input video kita untuk siap di edit. Nah, ini adalah tampilan loadingnya. Agak lama, kalau menurut saya agak lama, tapi kita tunggu saja. Mungkin bisa ditinggal sejenak ketika meng-input, bisa kita tinggal karena lumayan lama dalam proses inputnya. Proses memasukkan videonya agak lama. Oke, sudah hampir selesai. Lumayan lama. Ini saya skip karena hampir 15 menit. Hanya memasukkan saja. Nah, ini ditunggu lagi karena sedang meng-input audio atau suara dari video ini juga. Mungkin kita lanjut saja dulu tidak apa-apa. Oke, semisal Bapak-Ibu ingin menambahkan judul atau pembukaan dengan tulisan. Bisa coba kita tambahkan saja. Menggunakan ini, title ini. Kita bisa menambahkan judul dengan title ini. Kita klik saja. Nah, kita tulis. Kita ubah, semisal ini ya. Presentasi makalah. Contohnya, presentasi makalah. Kita bisa ubah jenis font, jenis tulisannya. Di sini, bisa kita ubah. Misal, kita ubah jadi seperti ini. Nah, misal seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa merubah animasinya. Animasi teksnya di sini. Ini adalah makanya kita ingin buat seperti apa. Ada berbagai macam jenis animasi. Mungkin tidak banyak. Beberapa saja. Nah, misal saya ingin menggunakan yang seperti ini karena menurut saya bagus. Kita langsung... Atau yang ini ya. Saya ingin menggunakan yang... Aduh, banyak banget. Saya bingung. Oke. Yang ini saja. Kita menggunakan yang ini. Kita klik. Klik. Nah. Setelah itu, kita sudah berhasil menambahkan judul. Kita coba lihat. Nah. Cantik sekali. Oke. Nah. Kurang lebih seperti itu. Nah. Dalam... Sambung-menyambung video. Ketika kita memasukkan tadi, otomatis video sudah tersambung. Jadi, ketika kita putar... Kita memutar videonya. Jadi, otomatis video ini sudah tersambung. Jadi, ketika kita mengekspornya, akan menjadi satu video. Dua video sudah menjadi satu video. Nah. Saya lihat. Nah. Oke. Sudah tersambung. Kurang lebih seperti itu. Kita juga bisa menambahkan musik. Tapi, kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya. Kita bisa menambahkan transisi. Transisi di sini gunanya untuk ketika perpindahan video satu ke video dua. Kita bisa menambahkan transisi. Tapi, karena ini adalah video perekaman layar atau hanya untuk menyambung. Kita merekam sebuah video di Bandicam. Tapi, karena Bandicam hanya bisa merekam 10 menit. Jadi, mau tidak mau kita videonya terpecah jadi dua. Padahal aslinya kan itu satu. Jadi, menurut saya tidak perlu digunakan transisi. Karena akan jadi aneh. Karena videonya sama. Topiknya sama. Jadi, tidak perlu ditambahkan transisi. Nah, jika mau ditambahkan untuk keperluan lainnya, bisa langsung bikin saja. Nah. Nah. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi, menurut saya tidak perlu. Jika Bapak-Ibu ingin menambahkan, juga silakan. Sesuai keinginan saja. Nah, yang kita gunakan hanya itu. Untuk yang lainnya, menurut saya tidak perlu. Jadi, tidak perlu saya tambahkan. Jika menurut Bapak-Ibu sudah beres. Atau, misal Bapak-Ibu tidak ingin menambahkan suara-suara lagi. Misal, tidak ingin menambahkan musik. Atau, kita ingin menambahkan suara. Bisa langsung kita export. Bisa langsung kita export. Cara export adalah kita tekan tombol ini. Tombol yang ini. Nah, kita menggunakan ini ya. Di tekan yang sebelah sini. Jadi, kita akan pilih settingannya yang seperti apa. Kalau biasanya, Karena perekaman layar kita ini videonya sudah tersetting dari Bandicam. Jadi, kita menggunakan recommended for this project. Jadi, settingan ini adalah menyesuaikan dari video awal kita. Jadi, kita tidak merubah kualitas sama sekali. Karena kualitas yang sudah disetting di Bandicam sudah bagus. Jadi, kita bisa menggunakan yang ini saja. Jika kita ingin menggunakan... Kita juga bisa menggunakan ini yang for high definition. Ini juga kualitas video terbaik atau yang paling bagus. Jadi, kita bisa menggunakan antara ini dan ini. Kita tekan salah satu saja. Kita klik ini. Jika ini adalah otomatis, kita akan langsung tidak perlu men-setting lagi. Misalnya, saya akan save di dokumen. Saya akan save videonya di dokumen. Kita klik. Atau di video saja. Saya akan meng-save video ini di video. Nah, saya beri judul... Presentasi makalah. Seperti judulnya tadi. Kita save. Untuk proses save ini sangat lama. Hampir berjam-jam. Jadi, apalagi video saya sampai 28 menit. Bisa memakan waktu yang cukup lama. Bisa mungkin 1 jam atau 1 jam setengah, 2 jam. Jadi, kita tinggal saja untuk dalam proses rendering. Ini namanya proses rendering ya, Bapak-Ibu. Jadi, merubah video yang sudah kita edit tadi menjadi video utuh. Menjadi video hasil. Nah, kurang lebih seperti itu. Baiklah, nanti ketika sudah jadi, kita bisa cek saja langsung ke dokumen tadi. Kurang lebih seperti itu. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.